Setelah sebelumnya sukses dengan Miss Marple ya, judulnya Pembunuhan di Wisma Pendeta, itu kan cerita Miss Marple yang pertama. Seperti biasa Agatha Christie tuh langsung ditawarin gitu untuk bikin cerpen atau serial cerpen di sebuah majalah. Agatha Christie menyanggupi itu gitu kan, kemudian dia bikinlah cerpen. Nah, setelah 6 cerpen, kemudian beliau pun mulai berpikir untuk membuat menjadi buku gitu. Nah, buku yang mau dibahas kali ini adalah buku tersebut. Selamat malam semua, selamat datang di kelas buku, nama saya Ria. Kali ini saya akan bahas 13 kasus karya Agatha Christie. Jadi, ini ceritanya ada 6 orang lagi kumpul-kumpul gitu di rumahnya Miss Marple. Nah, orang pertama tentu saja tokoh kita ya Miss Marple. Perawan tua, senang merajut, senang ngegosip, tapi pikirannya tajam gitu. Nah, orang yang kedua ini adalah Raymond West. Raymond West ini adalah keponakannya Miss Marple. Dia itu bekerja sebagai seorang penulis, penulis novel gitu. Kemudian, Raymond West ini membawa seorang Joyce Lampreer. Nah, si Joyce ini adalah pacarnya si Raymond. Walaupun awal-awal sih belum tahu ya, maksudnya belum dikasih tahu kalau itu adalah kekasihnya si Raymond. Kemudian, ada Dr. Pender. Nah, Dr. Pender ini adalah seorang pendeta. Kemudian, ada Mr. Patrick. Dia itu seorang solicitor gitu. Solicitor itu semacam pengacara gitu. Dan kemudian yang terakhir, Sir Henry Klitering. Nah, ini seorang pensiunan. Dia itu dulu pernah menjadi komisioner di Scotland Yard gitu. Kan mereka lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Akhirnya mereka jadi berpikir gini. Eh, kita tuh kayaknya tahu deh tentang kasus-kasus yang mungkin sulit untuk diungkap. Bukan sulit untuk diungkap. Kita tuh tahu siapa pembunuhnya gitu misalnya. Tapi kita tidak bisa membuktikan atau masih jadi misterius gitu. Kayaknya nggak mungkin ini pembunuhan misalnya. Tapi, dalam hati kita, kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak beres gitu misalnya. Kan mereka bertiga. Eh, bukan mereka bertiga. Mereka itu orang-orang yang terlibat dengan hal-hal seperti itu. Misalnya, contohnya Sir Henry. Dia pernah jadi komisioner di Scotland Yard gitu. Atau siapa namanya tadi? Mr. Patrick. Dia tuh kan solicitor gitu. Yang ada hubungannya sama hukum. Tentu saja dia tahu beberapa kasus-kasus gitu. Atau menangani. Terus Mr. Pender juga sebagai seorang pendeta gitu. Pendeta itu kan dia salah satu tugasnya adalah memberikan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan. Kadang orang-orang ini akan curhat. Dan pendeta itu tentu saja tidak boleh bilang atau cerita-cerita kayak yang lain. Jadi, kadang pendeta itu juga tahu tentang kasus-kasus yang tidak bisa diungkapkan. Atau dia tahu sebenarnya tapi nggak punya bukti. Akhirnya mereka tuh punya pikiran gini. Gimana kalau kita bikin klub selasa malam. Jadi, setiap selasa malam mereka kumpul. Salah satu dari mereka akan cerita. Cerita tentang kasus tersebut. Nah, kemudian yang lain ini menebak nih. Siapa nih sebenarnya pembunuhnya atau pelakunya seperti itu. Terus terang, premis cerita kayak gini bikin saya eh ngebosenin banget. Apalagi saya nggak suka yang namanya, ya kurang suka gitu ya. Yang namanya buku kumpulan cerpen gitu. Selama ini, ya bisa dibilang ketika saya mulai pengen bikin review buku tentang Agatha Christie dari awal. Saya pikir itu hal yang gampang banget karena saya udah banyak banget baca bukunya Agatha Christie. Saya tidak sadar bahwa ternyata buku Agatha Christie yang banyak sekali saya baca itu. Adalah buku-buku yang bentuknya novel. Saya kurang suka dengan buku yang bentuknya kumpulan cerpen. Dan ini adalah kumpulan cerpen. Berarti salah satu dari buku yang saya belum pernah baca. Dan saat membaca kumpulan cerpen itu pasti tersendat-sendat sekali bacanya. Saya membaca buku yang lain, tapi untuk istirahat saya baca buku ini ternyata malah lebih gampang saya baca gitu. Dan saya mulai menyadari bahwa banyak sekali kasus-kasus di sini yang menarik gitu. Ini banyak kasus-kasus yang serem gitu. Misalnya bunga granium gitu. Di sini ada seorang perempuan yang percaya banget sama peramal. Suatu kali peramalnya itu bilang bahwa hati-hati sama bunga-bunga yang berwarna biru gitu. Pada suatu saat, pada suatu hari, semua bunga-bunga di sekitar tempat tidurnya itu mulai berubah berwarna biru gitu. Jadi awalnya bunga yang ini, bunga yang terakhir bunga yang ada di dekat tempat tidurnya dia. Dan ketika itu, si perempuan itu pun ditemukan dalam keadaan tewas gitu. Jadi sesuai dengan ramalan si perempuan itu. Terus ada lagi kasus rumah pemujaan Astarte. Jadi di sini dia, dokter pender gitu diundang. Terus mereka itu kayak rumah ini tuh berhantu gitu. Jadi digosipin rumah ini berhantu karena selalu ada kesialan yang dialami oleh para penghuninya gitu. Di sekitar rumah itu ada kayak puil pemujaan. Mereka malah pengen main-main kesana gitu. Mulailah di situ ada orang yang kesurupan lah. Terus kemudian meninggal gitu dan segala macem. Yang menarik lagi juga ada Sir Henry Clittering. Dia cerita tentang ada empat tersangka ya. Jadi di sini ceritanya ada seorang pria tua jatuh dari tangga. Seterhana kan? Nah, kelihatannya kan itu cuma kecelakaan biasa. Tapi ternyata ini adalah pembunuhan dan ada empat orang di rumah itu gitu. Yang ada di rumah itu. Jadi empat-empatnya itu bisa dibilang langsung menjadi tersangka gitu. Masalahnya ini kasus nggak selesai-selesai. Sir Henry itu kasian gitu dengan tiga yang lainnya. Dari tiga orang itu pasti tersangkanya cuma satu menurut Sir Henry. Dan yang tiga itu adalah orang yang tidak bersalah. Tapi mereka jadi kayak dicurigai terus gitu. Nah, kenapa menarik? Menurut saya ini benar-benar model Agatha Christie banget. Hal yang bikin saya senang dengan cerita Agatha Christie adalah dia itu selalu menampilkan semua tersangka dari awal gitu. Ada beberapa cerita misalnya cerita-cerita detektif atau ada film-film detektif juga yang sekarang yang dia itu semacam menurut saya agak curang gitu. Jadi tokoh-tokohnya atau bahkan si pelakunya itu tidak diceritakan dari awal. Kadang tuh begitu mulai misalnya ada 10 episode. Episode ke-8 dia baru muncul gitu. Baru nongel tokoh ini gitu. Sementara dia itu kemudian menjadi seorang yang dia lah pelakunya gitu. Jadi seakan-akan ceritanya udah selesai kemudian dibuatlah satu orang baru nongel dia sebagai tersangka gitu kan. Kalau ini enggak kalau Agatha Christie. Sejak awal dia tuh sudah memberikan tersangka. Dan dia berani untuk memberikan tersangka ini cuma sedikit. Misalnya cuma 4 orang kan. Jadi cuma sedikit banget. Dan itu tetap aja kita akan sulit untuk menentukan siapa sebenarnya si pelakunya gitu. Nah kemudian yang menarik lagi disini. Mungkin menurut saya paling menarik ya. Ini cerita tentang judulnya Daun-Daun Pembawa Kematian. Jadi ini dari Miss Bantry. Ini bagian dari cerita tambahan. Jadi kalau cerita utamanya kan yang tadi cuma 6 kasus ya. 6 kasus itu cuma 6 orang yang cerita. Tapi kemudian karena mau dibuat jadi suatu buku. Agatha Christie kan harus bikin lagi tuh cerita-cerita yang lain. Dia bukan hanya bikin cerita-cerita yang lain doang. Tapi dia bikin tokoh-tokoh yang lain yang ikut klub itu gitu. Salah satunya adalah Miss Bantry. Nah si Miss Bantry ini. Dia itu dari awal bilang saya tuh enggak bisa cerita. Cuma orang-orang bilang kamu pasti bisa enggak mungkin. Ada orang yang enggak bisa cerita gitu kan. Akhirnya dia cerita. Jadi ceritanya begini. Mau makan malah. Ceritanya mau ada jamuan makan. Terus kemudian si tuan rumah. Dia memberikan bebek. Bebek panggang gitu lah. Nah daun-daun yang buat bumbu-bumbunya itu. Itu dipetik dari halaman rumahnya sendiri gitu. Masalahnya ini yang metik salah gitu. Jadi ada bagian dari daun-daun itu ternyata beracun. Jadi kemudian mereka makan sama-sama itu bebek itu yang udah dimasak dengan daun beracun itu kan. Nah akhirnya semua orang di situ sakit. Dari semua yang sakit itu cuma ada satu yang meninggal dunia. Udah dia cuma cerita begitu aja. Terus yang lain kan bilang, Hah? Terus ceritanya cuma gitu aja. Terus gimana kamu enggak kasih tahu apa latar belakangnya gimana gitu. Terus si Mrs. Bentley bilang, Saya enggak bisa cerita kan. Saya cuma bisa cerita itu aja gitu. Akhirnya si mereka nih rame-rame bilang gini. Oh yaudah bagaimana kalau kita selesaikan masalah ini dengan tanya gitu. Jadi mulailah satu-satu nanya nih ke Mrs. Bentley. Siapa aja yang hadir di situ sebuti namanya misalnya. Terus udah gitu hubungannya seperti apa. Nanti yang lain nanya lagi. Menurut saya itu menarik ya. Jadi kayak interogasi gitu. Ternyata Mrs. Bentley ini tahu banyak sebetulnya. Jadi bisa dibilang kalau istilahnya Sir Henry bilang, Mrs. Bentley kamu tuh kayak ngasih kita tulang. Tapi sesudah kita tanya-tanya. Ternyata tulangnya itu banyak dagingnya gitu. Jadi dari pertanyaan dan jawaban itu mereka akhirnya bisa menyimpulkan siapa sih sebenarnya pembunuhnya. Dan ini cukup belibet sebetulnya. Ini cukup unik ceritanya dan sangat susah ditebak ya. Yang menarik lagi juga disini adalah cara penceritaannya itu beda-beda. Jadi antara setiap cerita itu beda semua. Tergantung tokoh yang menceritakannya gitu. Misalnya kayak Miss Marple. Miss Marple itu dia seneng banget cerita gitu. Dia punya banyak banget cerita. Ketika dia cerita itu belum selesai ceritanya dia. Dia mulai cerita yang lain terus balik lagi ke cerita awal. Jadi misalnya gini. Oh saya ketemu nih ada seorang suami istri gitu. Saya tahu suami waktu itu terjadi kecelakaan gitu. Dan saya tahu nih suaminya tuh pengen membunuh istrinya. Tapi saya tidak bisa menjelaskan itu. Tidak bisa membuktikan itu gitu. Saya jadi ingat suatu hari tetangga saya itu dia saya yakin apa ya. Suaminya tuh pengen bunuh dia gitu. Terus saya kasih peringatan sama istrinya. Tapi istrinya itu malah ketawa-tawa. Dan ternyata beberapa minggu kemudian mereka jalan-jalan. Dan istrinya kena kecelakaan. Tapi tentu saja itu saya tidak bisa buktikan. Terus kemudian dia cerita lagi tuh. Balik lagi ke masalah yang tadi. Terus kemudian dia cerita lagi. Saya dulu punya pembantu. Pembantu saya itu kelihatannya baik-baik. Tapi saya tahu dia tuh suka mencuri gitu. Terus kemudian Miss Marple balik lagi gitu. Kalau misalnya kayak Sir Henry. Dia ceritanya runtut. Mungkin karena dia itu seorang polisi ya. Kemudian misalnya Mr. Pender. Dia lebih ke hati. Lebih kebanyak perasaan sebagai seorang pendeta mungkin. Kemudian yang solisitor gitu. Mungkin yang paling ribet itu kalau Joyce cerita. Karena Joyce itu ceritanya out-outan kemana-mana gitu. Jadi dia tuh mulai cerita terus ngawang kemana gitu. Terus yang lain tuh sangat sabar gitu. Mendengarkan ceritanya sampai. Kok saya jadi ngomongin ini? Tenang kita udah ngerti. Lanjutin aja gitu misalnya. Jadi yang lain itu menganggap karena Joyce itu paling muda ya. Jadi mereka mengertilah namanya anak muda gimana gitu. Dan seperti itu sih. Jadi yang unik di cerita-cerita ini adalah. Bukan hanya ceritanya beraneka ragam. Tapi juga cara menceritakannya juga berbeda-beda. Tergantung dari sifat atau kecenderungan para tokohnya dia gitu. Ada cerita yang menarik banget. Ada cerita yang ngebosenin. Ada cerita yang gampang banget ditebak. Ada cerita yang sulit ditebak. Ada cerita-cerita yang muter-muter gitu. Kayak kita balik lagi ke situ. Kemudian ada kasus yang bisa dibilang kita sangat ruwet gitu untuk baca. Ada kasus yang gampang banget dibaca gitu. Sebelumnya kan saya bilang bahwa kumpulan cerpen itu saya gak terlalu suka gitu. Termasuk salah satunya adalah kumpulan cerpen dari Agatha Christie. Saya pernah ngomong bahwa empat besar itu adalah kumpulan cerpen yang paling saya nikmati. Karena dia punya garis ceritanya. Karena nantinya mereka kan harus bisa mengungkapkan siapa sih empat besar itu. Si Hercules Poirot dengan Hastings kan harus bisa mengungkapkan itu gitu. Terus kemudian saya juga bilang senang dengan partner in crime ya. Kumpulan kasus juga dimana si tokohnya si Toppens dan Thomas Beresford ini dia pura-pura menjadi detektif. Itu menyenangkan dan lucu. Tapi yang ini juga menyenangkan gitu. Walaupun tokohnya kebanyakan tua-tua begitu. Tapi ternyata kasus-kasusnya menarik juga gitu. Agatha Christie sendiri pernah bilang bahwa sebenarnya kasus-kasus Miss Marple ini paling enak dibuat sebagai cerpen gitu. Dan saya setuju banget gitu. Jadi waktu itu kan sebenarnya kalau bisa dibilang di review ini kan baru dua nih Miss Marple ya. Yang pertama Wisma Pendeta, yang kedua ini gitu. Dan memang beda banget. Di Wisma Pendeta itu kita bisa melihat, saya bilang bahwa itu adalah buku Miss Marple yang terbaik yang selama ini saya baca gitu. Walaupun beberapa kasus memang lebih ada yang selain ini juga menarik juga. Tapi pembunuhan di Wisma Pendeta itu benar-benar menggambarkan gimana sih karakternya Miss Marple. Di sini juga menarik gitu. Jadi di sini si para tamunya Miss Marple itu sampai kaget gitu. Awalnya mereka cuma bilang bahwa ah ini kan cuma tuan rumah gitu, tuan rumahnya. Itu pun mereka kenalnya sama si keponakannya Miss Marple. Tapi mereka pada akhirnya menyadari bahwa ini perempuan tua ternyata tajam banget instingnya gitu. Kecerdasannya tajam banget, dia cuma duduk terus kemudian dengerin orang, tapi dia bisa menangkap detail-detail yang diceritakan itu yang orang lain gak bisa lihat gitu. Ya sekali lagi, sebenarnya senjatanya Miss Marple itu adalah pengalaman hidupnya dia. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada sanggahan atau ada pendapat lain, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Yurkalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.